Kemudian yang terakhir menyikapi adanya surat yang dikeluarkan oleh seorang yang bernama Heru Nusamsi mengangkat Saudara Habib Gutfi pinjahnya menjadi Ketua Dewan Pelungan Raktor Kesepuan Cirebon kami merasa tidak pernah mengeluarkan surat kesepuan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita semua Om Swasti Arsyuk Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Perkenalkan saya Prabu Jiyas Wargi Kesepuan Cirebon saat ini berada di keraton Kesepuan Cirebon yang merupakan keraton dari Kesepuan Cirebon Di samping saya, Beliau adalah kerabat utama Kesultanan Kesepuan Cirebon yang saat ini sedang bertemenang dalam rangka melanjutkan adat tradisi dan budaya. Kami beberapa hari ini banyak menerima telpon dan kunjungan meminta konfirmasi mengenai keberadaan keraton Kesultanan Kesepuan. Perlukan dijelaskan bahwa keraton Kesepuan adalah peninggalan dari Sunan Guniati sebagai pemimpin kelumbuhan Caruban Nagari dengan gelarnya Susi Benar. Kemudian penerusnya dengan gelarnya Panembahan. Sejak Panembahan terakhir, Panembahan Abdul Karim, tata pemerintahan di Kesultanan Kesepuan ini menjadi kesultanan yang dijabat oleh Sultan Kesepuan pertama dan sekarang 2, 3, 4, dan sekarang Sultan Kesepuan ke-15. Berdasarkan adat tradisi turun-temurun, Sultan di Kesepuan Cirebon dikukupkan dengan berbagai fitri adat dan tradisi. Yang pertama adalah anak dari seseorang Sultan. Yang kedua kakeknya juga Sultan. Kemudian pengukuhannya sesuai dengan pepakem dikukupkan di ruang Agung Panembahan di belakang kita. Kemudian disematkan pusaka utama Sunan Guniati, yaitu keris Bajanaga atau Nagagawan. Disepakati oleh warga besar Sultan Sepuh, tras Sultan Sepuh yang masih jumlah. Saat ini, keratuan Kesepuan dipimpin oleh Sultan Sepuh ke-15, Pangeran Raja Luqman Julkaidin, dengan Pati Sepuh, Pangeran Raja Gumelar, Gumelar Suriyadin Ngera, dan Pati Anom adalah Pangeran Raja Muhammad Nusantara. Untuk Pati Sepuh adalah putra dari Sultan Sepuh ke-13, Pangeran Raja Dr. Haji Maulana Paku Ningerat Kesah. Untuk Pati Anom adalah putra dari Sultan Sepuh ke-14, Pangeran Raja Haji Arif Nata Diningrat Kesih. Jadi semuanya terkait berdasarkan adat tradisi turun kemurut. Pemerintahan adat tradisi di keratuan Kesepuan, sampai saat ini berjalan sebagai mestinya. Dipimpin oleh Sultan Sepuh, Pangeran Pati Sepuh, dan Pangeran Pati Anom, serta wargi dan keluarga bangsawan di Kesultanan Sepuh. Namun, sejak jumlah tengahnya Sultan Mula Lukman Nurkaidin, pada tanggal 31 Agustus, tiga tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu ya, itu banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Sultan Kesepuan, Cipuh. Kami menikapi saat ini, bahwa yang sah sebagai Sultan Sepuh ke-15, keratuan Kesepuan-Cipuh adalah Pangeran Raja Lukman Nurkaidin, S.H. MKN. Gelar kepeminan kelubuhan di keratuan Kesepuan adalah Sultan Sepuh, berurutan sesuai dengan urutan yang diatasnya. Menyimak dan menikapi adanya pengakuan-pengakuan Sultan-Sultan, yang mengaku Sultan-Sultan di Kesepuan, itu kami nyatakan tidak benar, karena tidak sesuai dengan adat tradisi dan hidayah. Kemudian yang terakhir menikapi adanya surat, yang dikeluarkan oleh seorang yang bernama Heru Nur-Samsi, mengangkat Saudara Habib Lutfi, pinjahnya, menjadi Ketua Dewan Kelubungan Peratuan Kesepuan, Cirebon, kami merasa tidak pernah mengeluarkan surat. Karena surat-surat yang sesuai, saat ini dikeluarkan apalagi jauh oleh Sultan Sepuh ke-15, Pangeran Raja Lukman Nurkaidin, dengan dilakukan rapat-rapat dengan para sesepuh, Kesepuan Cirebon. Kali lagi, bahwa yang pertama, saat ini yang sah, sebagai Sultan Keraton Kesepuan Cirebon, adalah Pangeran Raja Adi Pati Lukman Nurkaidin, SH MKN. Dengan Pati Sepuh, Pangeran Raja Nuria-Nuria di Tira, dan Pati Anong, Pangeran Raja Muhammad Santara. untuk saat ini. Dan sampai saat ini, tidak pernah mengeluarkan daun, apapun, terutama kepada Habib Lutfi Bin Yahya. Jadi, kami dengan ini, menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. mohon semua pihak memaklumi, baik dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak KSP, Kepesidenan, para Menteri, Wakil Presiden, para Gubernur, para tokoh-tokoh, atau pemimpin TNI dan BORI, para pemimpin adat, para Sultan dan Raja Sumerantara, dan semua juriat, terutama juriat Balai Songo, mari kita menjaga adat tradisi budaya yang ditinggalkan oleh dan yang kemungkinan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang menjaga juriatnya Wali Songo, terutama dari Syed Sarif Hidayatullah yang masih lurus ke Siti Fatima Jawa. Oleh sebab itu, terima kasih juga kepada semua pihak yang memperjuangkan itu, dan kami nyatakan bahwa Keraton Kesepuan Cirebon beserta keluarga besar bersatu dan siap menjaga adat tradisi budaya secara turun-turun. Dari Keraton Kesepuan Cirebon hari ini tanggal 25 ya. Tanggal 25 September 2024 pukul 12.30 Wakil dan Desa Barat mengabarkan untuk seluruh lulus suantara. Salam Hidayat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan air yang saya cinta dikabakan. Itu tadi penjelasan resmi lengkap dari pihak Keraton Kesepuan Cirebon. Jadi pada intinya pihak Keraton Kesepuan Cirebon pembantah keras terkait beredarnya surat penghargaan kepada Habib Lutfi Pekalongan yang sudah beredar dua atau tiga hari kemarin dan dalam surat tersebut mengklaim atas nama Keraton Kesepuan Cirebon. Dengan adanya penjelasan ini menjadi terang-benerang menjadi jelas bahwa surat tersebut ternyata bukan dikeluarkan secara resmi oleh pihak Keraton Kesepuan Cirebon yang sah. Artinya bahwa surat itu adalah palsu tidak benar dan lebih dari itu pihak Keraton Kesepuan Cirebon tadi juga mengatakan pihak yang mengeluarkan anugrah kepada Habib Lutfi Pekalongan itu juga dinyatakan sebagai bukan pihak dari Keraton Kesepuan yang sah. Dengan demikian artinya bahwa surat penghargaan tersebut surat yang tidak sah alias palsu yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak sah juga. Nah boleh karena itulah maka filosofi atau berbahasa mengatakan air akan bertemu air dan air tidak akan bertemu bercampur berkumpul dengan minyak yang asli akan bertemu dengan yang asli yang palsu akan bertemu dengan yang palsu juga. Kepalsuan dikeluarkan oleh pihak yang palsu penghargaannya palsu maka wajar kalau kemudian diberikan juga kepada orang yang palsu. Demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh